Aduh, gila. Gila? Ya, Mama lagi makan ya. Gila kerjaan yang gituin dong. Kenapa tau Mama mau makan, gimana sih? Lisa, udahlah biarin. Nama juga anak kecil. Jangan-jangan, bahaya-bahaya dong, Mak. Bentar ya, Mama makan dulu boleh kan? Aduh, eh, kamu gila. Gini, Mas. Gak-gak aku dipisahin sama Akila. Akila lebih nurut sama Baidah dibanding sama aku. Padahal aku tuh ibu kandungnya. Aku tuh sayang sama Akila, Mas. Sayang aja aku gak punya uang. Kalau misalkan aku punya uang, aku harus udah laporin Mas Dhani ke polisi. Nah, aku bakal ambil hak kasunya Akila dari dia. Tapi aku udah gak bisa punya apa-apa. Ya, memang harusnya hak kasunya Akila itu ada sama kamu, Lisa. Bukan di tangan Pak Yuda. Kan Akila ini anak kandung kamu. Bukan anak Pak Yuda kan? Mas, tapi kamu tau kan? Gimana liciknya Mas Dhani? Gila, gila, gila. Eh, eh. Aduh, gila, gila, gila. Udah, sama Om aja yuk. Gendong sama Om ya. Iya, Om udah lama nih gak gendong anak cantik nih. Mana nih? Bismillah. Ya, biar Mami makan dulu ya. Biar Mami makan dulu. Siapa yang cantik? Ya, ya. Siapa yang cantik? Ah, sayang, gak apa-apa. Ini, ini, ini. Iya, ini, ini. Sedotan, sedotan. Oh, ada sedotan. Sedotan. Udah, kamu buruan aja makan ya. Mumpung anaknya lagi tenang nih. Ya, main apa itu gak? Main apa? Ah, jangan dibuang. Jangan dibuang. Ada lagi. Aku punya lagi sedotan. Nih. Kayaknya Akilah suka demas sama kamu. Mungkin Akilah ngerasa kali ya. Dia digendong sama kamu. Kamu jadi Bapak yang baik buat dia. Sini, jangan ganggu Mami dulu. Jangan ganggu Mami dulu. Mau Bimi cucu. Bimi cucu. Ah. Lisa. Kamu jangan berharap terlalu banyak deh ya. Kita udah gak mungkin sama-sama lagi, Lisa. Kamu kan tau itu. Iya gak? Iya, Mas. Masa hati kamu gak tergerak sedikitpun singat Akilah? Mas, kita bertiga itu... Pasti akan jadi keluarga bahagia. Keluarga yang sakinah, mau ada dengan warung rumah. Apa sih, Lisa? Kamu ngomong apa sih? Udah. Mendingan buruan kamu habisin makanan kamu. Ntar keburu dingin itu. Ya, nak ya? Sebenernya aku kasian sama Lisa. Memang gak seharusnya Akilah dipisahin dari Lisa. Karena biar gimana pun, Lisa itu kan ibu kandungnya Akilah. Mami? Mami udah pulang. Kamu tuh udah bohongin Mami, tau gak? Hah? Ternyata kamu tuh udah melakukan KDRT terhadap Maya sampe dia kabur dari sini! Mami! Mami ini pasti udah terhasut. Maya emang pinter ngarang-ngarang cerita, Mami. Kamu tunggu sebong lagi ya sama Mami. Mami udah tahu semuanya. Tadi Mami ketemu sama Maya dan badannya penuh lebam. Raffi juga udah tahu tentang ini. Kamu bisa bayangin gak sih? Kalau Raffi rapor polisi tindakan KDRT kamu habis kamu, Riko. Kamu kok tega sih? Dia tuh istri kamu. Calon ibu dari bayi kamu, Riko. Aku ngelakuin itu semua. Mau jagain Maya juga dan anak aku nih. Maya sendiri yang sering ngelawan sama aku. Kamu sadar gak sih, Riko? Ini nih tindakan kejahatan. Kamu tuh bisa di penjara gara-gara ini, tau gak? Mami. Maya itu yang salah. Sebagai istri. Seharusnya dia nurut sama aku, bukan melawan. Mana ada istri yang gak nurut sama suaminya. Aneh. Ya Allah. Walaupun Riko sudah melakukan KDRT ke Maya, dia tetap gak merasa bersalah. Apa jangan-jangan Riko belum sembuh betul depresinya. Terima kasih. Tari kata.